Harimau kemalap putih jilid 24. Penyakit yang diderita ibuku amat parah, persoalam semacam ini tak bisa kubicarakan lagi dengannya, aku tak ingin dia orang tua merasa risau dan cemas. Hek Popo telah jatuh sakit? Mengapa kau tidak tinggal di sampingnya dan merawat penyakitnya itu? Penyakit ibuku baru kambuh semakin parah setelah lewat hari ulang tahun dari tuan penolong kami itu, hari ini secara kebetulan kami telah bertemu dengan seorang nona yang baik hati, ia bersikeras hendak menahan ibuku untuk tinggal selama beberapa hari di sana agar ia bisa merawatnya sebab? Sebab apa? Sebab suaminya dengan kami, ibu dan anak pernah sedikit mempunyai sedikit persoalan. Jantung Buki berdebar-debar, ia berdebar dengan keras. Sekarang, tentu saja ia juga telah menduga si nona yang baik hati itu, tapi toh tak tahan lagi dia bertanya pula. Siapa nona itu? Dia siwi. Ia telah membawa Hek Popo pergi kemana ke tempat tinggal seorang jaguan bulim yang sudah lama mengasingkan diri dari keramaian dunia, bukan saja orang itu memiliki kepandaya ilmu pedang tiada taranya di kolong langit, lak pula pandai pertabiban, karena itu aku pun merasa amat berlega hati. Buki tidak berkata apa-apa lagi, dia pun tak dapat mengucapkan apa-apa lagi. Penderitaannya, kesedihannya, dan rasa rindunya tak mungkin bisa diutarakan di hadapan siapa saja. Bahkan untuk dipikirkan saja ia tak berani. Masih ada banyak pekerjaan yang harus dia lakukan, dia harus keraskan hati kerinduan merupakan titik kelemahan bagi manusia. Entah bagaimanapun juga, toh akhirnya ia berhasil mendapatkan kabar tentang Wihang Nioh, bagaimanapun juga dia dapat tahu bahwa dia sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Menanti ia mendungakan kepalanya lagi baru diketahui Hek Tihon sudah berjalan keluar dari barak dan sedang menuluni bukit tersebut. Dengan cepat ia berseru. Eh, eh, tunggu sebentar. Hek Tihon tertawa paksa, sahutnya, aku mempercaya dirimu, aku percaya dalam peti mati itu pasti tak terdapat apa-apa yang berharga. Aku sama sekali tidak kenal dengan Louis bersaudara, aku mencarter mereka dengan lima renceperak sehari untuk menggotongkan peti mati itu bagiku. Aku percaya. Seorang kulipikul yang dicarter orang untuk menggotong peti mati dengan upah lima renceperak sehari, mungkinkah rela beradu jiwa bagi seseorang? Tidak mungkin, kecuali, kecuali dia juga tahu kalau dalam peti mati itu masih ada rahasia yang lain, sambung buki. Mencorong sinar tajam dari balik mati Hek Tihon setelah mendengar perkataan itu. Kembali buki berkata, meskipun aku tidak menyembunyikan bingkisan merah ke dalam peti mati ini, akan tetapi mereka. Mereka memikulkan peti matimu itu, mungkin saja hanya ingin mempergunakan peti mati itu untuk melindungi penyaruan mereka dan menyelundupkan bingkisan merah itu sampai di wilayah Zucuan, seru Hek Tihon cepat. Bila ingin membawa bingkisan merah orang memang seringkali mengirimkannya secara gelap terutama sekali bila bingkisan merah itu tidak jelas asal-usulnya. Kira orang persilatan mengirim barang gelap memang seringkali beraneka ragam, menggunakan orang mati dan peti mati sebagai pelindung bagi penyaruan mereka memang bukan baru pertama kali terjadi. Kata buki kemudian, aku pun tahu bahwa saat ini kau tak akan tertarik lagi terhadap bingkisan merah itu, tapi kalau toh kau telah melakukan pekerjaan ini, paling tidak kau harus menyelidiki persoalan ini sampai menjadi lebih jelas lebih dahulu, anggap saja sebagai suatu pertanggung jawabmu terhadap saudara-saudaramu itu. Tak usah dah melanjutkan kata-kata tersebut, dengan langkah lebar Hek Tihon telah berjalan balik. Jantung mulai berdebar-debar, makin berdebar semakin cepat. Sembilan orang dengan sembilan lembar nyawa tak lebih mereka korbankan demi sebuah peti mati. Sesungguhnya rahasia apakah yang tersimpan di balik peti mati itu peti mati yang terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi, indah dan amat berat. Hek Tihon telah menancapkan busur emasnya di atas tanah, kemudian membuka penutup peti mati itu dengan tangannya. Dalam detik yang teramat singkat itu, secara tiba-tiba ia teringat akan banyak urusan, teringat banyak persoalan lama yang sebenarnya sudah lama ia lupakan. Dia sendiri tidak tak tahu apa sebabnya dalam keadaan seperti ini secara tiba-tiba ia teringat akan berbagai persoalan itu. Walaupun penutup peti mati itu sangat berat, tapi dengan tenaga dalam yang dimiliki Hek Tihon, tentu saja secara mudah ia berhasil mengangkatnya tinggi-tinggi. Buki telah berjalan keluar dari balik barak bambu itu. Sebenarnya dia mengira kedatangan Hek Tihon sekalipun kemungkinan besar disebabkan oleh Tong Giok. Mereka tahu orang yang berada dalam peti mati adalah Tong Giok, tahu kalau Tong Giok belum mati dan mereka ingin merenggut nyawa Tong Giok. Tidak bisa dikatakan lucu bila ia berpendapat demikian, sebab memang tidak sedikit orang yang ingin merenggut nyawa manusia yang bernama Tong Giok itu. Tapi sekarang dia sudah tahu bahwa jalan pemikirannya itu salah besar. Lantas, selain Tong Giok, sesungguhnya dalam peti mati itu masih terdapat barang apalagi. Benarkah dalam peti mati itu, sungguh-sungguh terdapat sejumlah intan permata yang tak ternilai harganya? Dia sendiri pun ingin sekali mengetahui jawabannya. Karena peti mati itu, sudah banyak orang mengorbankan diri, pengorbanan yang harus dibayar sudah terlalu besar. Dia sangat berharap Hek Tihon bisa mendapatkan sedikit hasil yang bisa mengungkapkan keadaan tersebut. Sekarang, walaupun dia masih belum dapat melihat dengan jelas apa isi dalam peti mati itu, akan tetapi dia dapat membaca semuanya dari perubahan mimik wajah yang diperlihatkan oleh Hek Tihon pada saat itu. Secara tiba-tiba saja, di atas paras muka Hek Tihon telah memperlihatkan suatu perubahan mimik wajah yang tak bisa dilukiskan oleh siapapun juga. Mimik wajah itu bukan cuma rasa kaget, tercengang, takut dan ngeri saja, malahan terdapat pula suatu luapan emosi, gejolak perasaan dan nafsu serakah. Apabila barang yang dia saksikan cuma intan permata atau emas tarak yang tak ternilai jumlahnya, tentu saja akan terjadi luapan moasi, perasaannya bergejolak dan memperlihatkan nafsu serakah yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Akan tetapi, jika dilihat itu hanya intan permata atau benda mustika lainnya yang amat berharga, mustahil wajahnya akan menampilkan perasaan takut dan ngeri. Sebaliknya bila benda yang dilihat itu adalah suatu benda yang menakutkan atau menyelamkan hati siapapun yang melihatnya, maka jelas tak mungkin tidak akan memperlihatkan mimik wajah orang yang lagi serakah atau bernafsu untuk mendapatkannya. Lantas, apa yang sesungguhnya telah dia saksikan? Apa yang sebenarnya terdapat di dalam peti mati yang telah menjadi incaran banyak orang itu? Sebenarnya Buki ingin bertanya kepadanya, dia ingin bertanya apa gerangan yang telah disaksikannya dalam peti mati tersebut. Belah Aam belum habis singatan tersebut melintas di dalam benaknya, mendadak penutup peti mati yang telah dibukanya itu tertutup kembali keras-keras, menutup kembali seperti secara tiba-tiba dihentakan oleh orang keras-keras. Sekujur badannya seolah-olah pada detik tersebut menjadi kaku membeku dan tak bisa bergerak lagi. Menyusul kemudian dari atas tenggorokannya pelan-pelan menetes keluar setitik butiran darah yang dalam waktu singkat telah menjadi beku kembali. Dengan suatu kecepatan yang luar biasa Buki menubruk ke depan lalu teriaknya keras-keras, apa yang telah terjadi? Napas hektihan telah terhenti, sepasang matanya yang semula bersinar tajam, kini telah berubah menjadi pucat keabu-abuan. Dengan mengucapkan segenap sisa tenaga yang dimilikinya, dia hanya sempat mengucapkan dua patah kata, tongkoat, setelah mengucapkan kedua patah kata itu butiran darah yang membeku di atas tenggorokannya tiba-tiba merekah, darah segar menyembur keluar dengan derasnya, badannya menyusut mundur ke belakang dan titik-titik darah menodai seluruh wajahnya. Manusia dalam peti tongkoat, jelas kata-kata itu merupakan nama orang. Buki seperti pernah mendengar nama ini, orang tersebut tak bisa disangka lagi adalah anak keturunan dari keluarga tong. Sedetik menjelang saat kematiannya mengapa hektihan masih berusaha keras untuk menyebutkan nama orang itu? Apakah dia ingin memberitahukan kepada buki bahwa perangkap ini disiapkan oleh tongkoat? Mengapa tongkoat menginginkan mereka dan Lui bersaudara mati bersama-sama? Bukankah pelek tong telah bersekutu dengan keluarga tong? Mengapa tongkoat hendak membinasakan Lui bersaudara? Setelah membuka penutup peti mati tadi, sebenarnya apa yang telah dilihat hektihan? Mengapa secara tiba-tiba tewas secara mengenaskan? Persoalan-persoalan itu tidak dimengerti oleh buki. Padahal kekatnya berpikir pun tak pernah ia pikirkan sebab dia telah menemukan suatu peristiwa yang jauh lebih menakutkan lagi. Ia telah menemukan sebatang jarum. Sebatang jarum perak sepanjang delapan tahun, mengikuti semburan darah yang memancar keluar dari tenggorokan hektihan dan menyemprot keluar. Tak bisa disangka lagi, hektihan telah lewas di ujung jarum perak tersebut. Sebatang jarum yang delapan tahun panjangnya ternyata berubah menjadi sebatang senjata rahasia perenggut nyawa. Senjata rahasia itu ternyata dipancarkan dari dalam peti. Padahal dalam peti mati itu cuma tong diok seorang. Seorang yang badannya sudah kaku dan mati asa, mana mungkin bisa melepaskan senjata rahasia? Ataukah racun yang menyerang tubuhnya telah punah? Atau mungkin dia sudah mendapatkan kembali kekuatan hidup? Bagi Buki, sepatah kata dari mulutnya berarti suatu senjata yang mematikan? Asal ia masih dapat mengucapkan sepatah kata, berarti seluruh rencana Buki akan mengalami kegagalan total. Peluh dingin telah membasahi telapak tangan Buki. Bagaimanapun juga, ia tak dapat membiarkan tong diok tetap hidup, dia tak dapat membiarkan tong diok mempunyai kesempatan lagi untuk buka mulut dan berbicara. Dia harus melenyapkan orang ini dari muka bumi, entah dalam peti mati itu ada rahasia apapun, dia sudah tak ingin mengetahuinya lagi. Tiba-tiba ia teringat dengan peklektan, peluru geledek dari kelompok pelektong. Senjata mematikan dari peklektong sudah menggetarkan seluruh kolong langit, asal ia mendapatkan satu atau dua butir pelektan saja, peti mati itu sudah dapat dipunahkan olehnya dan orang di dalam peti mati itu berikut rahasianya juga akan turut musnah tanpa bekas. Lui bersaudara adalah empat toakim kong dari peklektong, tentu saja dalam saku mereka terdapat senjata rahasia tunggal itu. Tetapi dari atas rambut mereka yang awut-awutan sampai bawah kakinya sudah digeledah, tapi tak sebuah tempat pun yang bisa digunakan untuk menyimpan senjata rahasia tersebut. Tiba-tiba Buki teringat kembali dengan kue keras yang berada di tangan mereka itu. Mereka selalu menggenggam separuh potong kue keras tersebut di tangannya, apakah karena di balik kue keras itu tersimpan senjata rahasia mereka? Buki bertekad untuk mencarinya sampai ketemu. Reaksinya selalu cukup cepat, dalam waktu singkat ia telah memikirkan kembali seluruh situasi dan keadaan yang sedang dihadapinya. Tapi sungguh tak disangka pada saat itulah mendadak terdengar seseorang berkata dari peti mati itu. Terdengar orang itu menghela nafas panjang lalu berkata, apakah kau ingin memergunakan bahan peledak dari peti mati ini? Kita tiada dendam tiada sakit hati. Kenapa kau mesti mencelakai diriku? Suara itu lemah lembut dan amat merdu penuh dengan daya tarik seorang perempuan, kedengarannya sama sekali tidak mirip dengan suara tong siok. Tapi ada sementara orang dapat mempergunakan tenaga dalamnya untuk mengendalikan tenggorokannya sehingga mengeluarkan suara yang orang lain jangan harap bisa mengenalnya. Siapa tahu tong siok dapat melakukannya seperti itu dengan ada menyelidik Buki lantas bertanya, benarkah kita tiada dendam, tiada sakit hati? Kau belum pernah berjumpa denganku, aku pun tidak kenal denganmu dari mana pula datangnya dendam atau sakit hati. Jawab orang dalam peti mati itu. Sungguh, asal kau membuka peti mati itu dan melihatnya sendiri, dengan cepat akan kau ketahui aku sedang berbohong atau tidak tentu saja Buki tak akan melakukan perbuatan semacam itu. Apa yang telah menimpa diri Hek Tihon sudah merupakan suatu pelajaran yang sangat baik baginya. Orang di dalam peti mati itu kembali berkata, Sesungguhnya aku pun ingin sekali melihat kau, aku pikir kau pastilah seorang pemuda yang masih muda mana tampan lagi. Aku telah berdiri di sini asal kau keluar maka kau dapat melihat wajahku. Mengapa kau tidak membuka peti mati ini untuk melihat diriku? Dan kau sendiri mengapa tidak keluar dari peti mati itu? Orang di dalam peti mati itu segera tertawa. Tak ku sangka dengan usiamu yang masih begitu muda kera kerjamu ternyata sangat berhati-hati. Kalau ku dengar dari suaramu, balas Buki. Usiamu juga tak akan terlalu tua lagi pula pasti merupakan seorang gadis yang amat cantik. Jelita orang di dalam peti mati itu segera tertawa. Oh oh oh, rupanya kau juga pandai berbicara, aku pikir pasti akan ada banyak gadis yang menyukaimu. Tiba-tiba ia menghela nafas panjang, terusnya. Sayang sekali aku sudah terlampau tua, aku sudah seorang nenek-nenek, aku sudah pantas untuk memelihara seorang putra sebesar kau. Tubuhnya masih berada di dalam peti mati, kau mana berarti sudah merupakan suatu keberuntungan daripada Buki. Dari mana kau bisa tahu kalau usiaku masih muda? Buki lantas bertanya setelah termenung sebentar, kau adalah sahabatnya Tong Giok? Tentu saja usianya tak akan selisih banyak dengan dirinya. Dari mana kau bisa tahu Tong Giok itu masih muda? Apakah kau pernah bersuah dengannya? Sekarang ia berbaring di sisiku, kenapa aku tidak pernah bertemu dengannya? Peti mati yang berkualitas baik memang selalu lebih lebar dan besar, dengan ruang selebar itu, memang bukan suatu masalah untuk memuat dua orang sekaligus. Dari mana aku bisa tahu kalau Tong Giok benar-benar masih berada di dalam peti mati itu? Kembali Buki bertanya, Oh, jadi kau tidak percaya tiba-tiba sebuah jari tangan menongol keluar lewat lubang hawa di bawah peti mati itu? Serunya, coba kau lihat, bukankah jari tangan ini adalah jari tangannya? Benar, jari tangan itu memang jari tangan Tong Giok. Mang Dada Buki tertawa, serunya, Oh, oh, rupanya kau adalah Tong Giok. Rupanya kau, belum habis dia berkata, dari lubang hawa yang lain telah menongol kembali sebuah jari tangan. Jari tangan itu halus lembut dan ramping, di atas kukunya malah memakai cat warna yang amat indah. Jelas tangan itu bukan tangan Tong Giok. Ini membuktikan, di dalam peti mati itu benar-benar terdapat dua orang manusia. Selain Tong Giok, siapakah orang yang satunya ini? Kenapa ada menyembunyikan diri di dalam peti mati? Diam-diam Buki menyelingap ke ujung lain dari peti mati itu, kemudian tangannya mencengkeram penutup peti mati itu serta menyingkapnya keras-keras. Begitu penutup peti mati itu terbuka, akhirnya ia menjumpai juga orang itu. Sekarang dia baru mengerti, apa sebabnya Hek Kihan menunjukkan mimik wajah yang aneh setelah melihat isi peti mati tadi. Orang yang berbaring di sisi Tong Giok itu, ternyata bukan lain adalah seorang perempuan cantik jelit tampak bidadari-dari kahyangani yang hampir berada dalam keadaan telanjang. Cian-Cian adalah seorang gadis cantik. Hang Niu adalah seorang gadis cantik. Hiang-Hiang juga seorang gadis yang cantik. Buki bukan seorang laki-laki yang belum pernah bergaul dengan perempuan cantik, tapi setelah ia jumpai perempuan ini tiba-tiba saja dalam hatinya muncul suatu pergolakan emosi, suatu rangsangan napsu yang aneh sekali. Perempuan ini bukan saja amat cantik, padahal kekatnya sedemikian cantiknya sehingga dapat membuat lelaki di dunia ini rela berbuat dosa baginya. Kecantikannya boleh dibilang jauh lebih manis dari Cian-Cian, jauh lebih matang dari Hang Niu dan lebih anggun daripada Hiang-Hiang. Pinggangnya begitu ramping, sepasang pahanya begitu indah, payudaranya begitu montok dan padat berisi. Kulit badannya putih mulus bagaikan susu, seakan-akan gading yang berharga, seperti juga manisnya susu sapi yang lembut dan halus. Rambutnya hitam dan berkilat sepasang, matanya berwarna hijau dan berkilauan memancarkan sinar jeli dan bening. Pakaian yang dikenakan tidak lebih banyak daripada pakaian yang dikenakan seorang kanak-kanak, tubuhnya yang indah dan ramping tapi penuh padat berisi itu hampir terpampang semua dengan jelasnya. Ia sedang memperhatikan Buki, lalu sambil tersenyum tatanya, aku bukan sengaja hendak merangsang napsu birahimu, cuma saja lantaran udara di dalam sini terlalu panas, mana sumpek, sesat lagi udaranya, ditambah lagi sedari kecil aku takut panas. Maka sudah mulai dari kecil dulu aku tidak begitu suka mengenakan pakaian yang terlampau banyak Buki menghela nafas panjang, lalu tertawa getir, katanya, untung saja Tong Jiok tak dapat melihat kalau di sisinya terdapat seorang perempuan macam K sedang berbaring di sana. Perempuan itu segera tertawa, sekalipun ia dapat melihat juga sama saja, sama saja ya. Asal aku merasa kepanasan, maka pakaianku tetap akan kutanggalkan semua. Aku tak ambil peduli apa yang bakal dipikirkan orang lain, aku sama sekali tak acuh terhadap pendapat orang senyumannya begitu menawan dan mempesonakan hati, katanya lebih lanjut, aku hidup demi diriku sendiri, mengapa aku harus menyiksa diriku hanya demi kepentingan orang lain? Buki tak sanggup menjawab, dia pun tak mampu untuk membantah perkataannya itu. Sambil menepuk-nepuk pipi Tong Jiok perempuan itu berkata lagi, untung saja sahabatmu ini seorang yang suka akan kebersihan, selain itu tampangnya juga cukup ganteng. Ia memperhatikan sekejap seluruh badan Buki dari atas sampai ke bawah. Kemudian sambil tertawa katanya lagi, seandainya orang yang berbaring di sisiku adalah kau, hal itu jauh lebih baik lagi meskipun wajahmu tidak setampan wajahnya, tapi kau jauh lebih berjiwa seorang lelaki daripada dirinya, setelah berhenti sejenak, terusnya. Lelaki yang tampan belum tentu disukai perempuan, lelaki macam kau baru menarik hatiku, dia sengaja menghela nafas panjang kemudian terusnya, sayangnya aku sudah menjadi seorang nenek keriputan, aku sudah pantas untuk mempunyai seorang putra sebesar kau, Buki hanya bisa mendengarkan pembicaraannya, ia hakikatnya tak sanggup untuk turut menimbrung. Perempuan semacam dia memang tidak banyak jumlahnya, bila kau bisa bertemu seorang saja, maka kau pun tak akan sanggup untuk mengucapkan apa-apa. Tapi ia justru masih bertanya kepada Buki, eh, 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 mengapa kau tidak berbicara semua perkataan sudah kau burong seorang diri, mana aku masih kebagian kata-kata lagi perempuan itu kembali menghela nafas panjang. A-a-a-i. Sekarang aku baru tahu, kau benar-benar seorang lelaki yang pintar mengapa sebab hanya lelaki yang pintar baru mengerti untuk banyak melihat dengan mata, sedikit berbicara dengan mulut Buki sendiri, mau tak mau harus mengakui juga, sepasang matanya memang tak bisa dikatakan terlalu jujur. Tapi air mukanya sama sekali tidak memerah, dia pun tidak nampak jengah atau tersipu-sipu, malahan katanya sambil tertawa. Tian memberi sepasang metu dan sebuah mulut kepada kita, hal ini menunjukkan bahwa manusia hanya disuruh banyak melihat sedikit berbicara, perempuan itu kembali tersenyum. Aku berjanji pasti akan seringkali mengucapkan kata-kata kepada orang lain di kemudian hari, tapi Tian pun tidak terlalu adil kata Buki lebih jauh. Apanya yang tidak adil bila Tian itu adil, kenapa kau diberi sepasang metu semacam itu ditatapnya biji mati yang berwarna biru muda itu lekat-lekat, kemudian terusnya, ketika Tian menciptakan sepasang matamu itu, bahan yang digunakan adalah intan permata dan zamrut, tapi ketika menciptakan mata orang lain, yang digunakan cuma tanah liat. Senyuman perempuan itu semakin memikat hati, serunya, walaupun ucapanmu itu sangat bagus, tapi sayang keliru besar bagaimana kelirunya sepasang mataku ini bukan pemberian dari Tian, tapi ayahku yang memberinya padaku. Oya ayahku adalah seorang Ohcia 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 artinya adalah seorang pedagang yang datang dari negeri Persia, semenjak zaman dinasti Hontong, pedagang Persia memang seringkali mengadakan perdagangan di negeri Tionggoan. Walaupun saudagar-saudagar yang datang dari Persia rata-rata menjadi kaya raya dan jutawan, tapi kedudukannya dalam masyarakat sangat rendah. Ohcia bukanlah sesuatu sebutan yang mendapat penghormatan atau sanjungan dari orang lain. Kembali perempuan itu berkata, walaupun ayahku kaya raya dan punya uang banyak, tapi ia tak pernah mendapat istri, sebab gadis-gadis dari keluarga Baik Onggan menikah dengan seorang saudagar Persia, maka terpaksa dia harus mengawini perempuan macam ibuku itu, setelah berhenti sejenak, dengan suara hambar dia melanjutkan, ibuku adalah seorang lontek, konon dulunya dia malah seorang lontek kenamaan dari kota yang ciu, lontek tentu saja sebutan yang lebih tak enak didengar lagi, akan tetapi ia sama sekali tidak merasakan rendah diri sewaktu mengucapkannya keluar, bahkan dia beranggapan bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang memalukan. Dia malahan masih bisa tertawa dengan riang gembira, lanjutnya, oleh sebab itu, ketika aku masih kecil dulu, orang lain seringkali menyebut aku sebagai si anak jadah tentunya kau marah sekali, bukan tanya buki. Mengapa aku harus marah? Aku adalah aku, terserah orang lain mau menyebut apa saja kepadaku, bagiku sebutan tidak menjadi persoalan, manusia macam apakah aku ini meski diganti namanya juga tetap manusia semacam itu, toh tak mungkin karenanya mengalami perubahan, bukan setelah tersenyum, kembali dia berkata, seandainya kau benar-benar seorang anak jadah misalnya, sekalipun orang lain menyebutmu nenek moyangnya, kau toh masih tetap seorang anak jadah, bukan begitu buki turut tertawa. Bukan saja ia tidak memandang rendah dirinya karena persoalan itu, malahan sebaliknya timbul suatu kesan yang baik sekali terhadap dirinya. Sebenarnya dia masih beranggapan bahwa pakaian yang dikenakannya terlalu sedikit, sehingga mirip sekali dengan seorang perempuan yang tidak genah. Tapi sekarang dia beranggapan lain, dia merasa sekalipun ia tidak berpakaian pun juga tak menjadi soal, dia tetap bisa menghormatinya, ia pun tetap akan menyukainya. Perempuan itu kembali tertawa, katanya lebih jauh, akan tetapi namaku yang sebenarnya justru amat sedap didengar, dia menyebutkan namanya sendiri. Aku bernama Michi, Mi berarti manis seperti madu, Chi berarti perempuan penghibur, jadi namaku Michi berarti perempuan penghibur yang manis seperti madu, Michi. Nama tersebut memang sebuah nama yang menarik, indah dan manis, semanis orangnya. Berada di hadapan seorang gadis yang begitu menarik, begitu terbuka, hampir saja Buki terpaksa menyebut nama sendiri. Untung saja sebelum ia terlanjur berbicara, Michi telah berkata lebih dulu, Aku juga tahu akan namamu, kau bernama Li Giok, Tong Tong Giok juga pernah menggunakan nama palsu itu, mungkin nama itu hanya disebutkan sekenanya saja. Buki merasa nama itu sangat enak didengar, lagi pula agak keren, maka dikala pemilik toko penjual peti mati bertanya kepadanya, Kek Koan, siapa namamu tanpa ia sadari dia telah menyebutkan nama tersebut. Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau Michi sudah mengetahui hal ini, manakah waktu itu ia mulai memperhatikan dirinya? Sudah semenjak lama sekali kami menaruh perhatian kepadamu, kata Michi menerangkan. Kalian ulang Buki, kami artinya aku dan Lui bersaudara, masih ada lagi seorang Losian Seng, yang dimaksudkan sebagai Losian Seng tersebut sudah barang tentu adalah si kakek yang berilmu sangat lihai itu. Seandainya ku katakan namanya, kau pasti akan merasa terperanjat sekali, maka lebih baik tidak ku katakan saja siapa nama orang itu, kata Michi. Buki juga tidak bertanya apa-apa. Kembali Michi melanjutkan. Dia adalah sobat lama ayahku, semenjak kecil dulu ia sudah melindungi keselamatan jiwaku. Ketika ayahku telah meninggal dunia, padahal kekatnya dia telah menganggap aku sebagai putrinya sendiri, setelah menghela nafas panjang, terusnya, aku benar-benar tidak habis mengerti, apa sebabnya secara tiba-tiba ia pergi meninggalkan. Aku buki juga tidak habis mengerti, cuma saja ia merasakan ketika kakek itu pergi meninggalkan tempat itu, tampaknya ia sudah menderita luka yang cukup parah. Sambil tertawa Michi berkata lagi, Kami semua memperhatikan dirimu bukan disebabkan kau memiliki wajah yang cukup menawan hati. Apa yang menjadi tujuan kalian tanya buki? Tujuan kami yang sesungguhnya adalah tonggiok. Tonggiok ketika kami menemukan bahwa si nona bercelana merah yang sering kau bawa-bawa itu adalah tonggiok, kamu sudah mulai memperhatikan gerak-gerikmu kau kenal dengan dia justru karena kami kenal dia, ia juga kenal dengan kami, Maka sekalipun sudah memperlihatkan diri sendiri dulu, namun kak sama sekali tak pernah melihat bayangan tubuh kami semua. Kenapa? Sebab kami tak bisa memperlihatkan diri sehingga diketahui olehnya. Mengapa begitu? Kembali buki bertanya. Sebab dia sangat ingin merenggut nyawa kami, kami pun ingin sekali merenggut nyawanya Lui bersaudara adalah orang-orang Pek Lektong. Kini Pak Lektong telah bersekutu dengan tonggiok, tapi kami toh tidak bersekutu dengan tonggiok sambung micin dingin. Kalau didengar dari ucapannya itu seolah-olah di dalam tubuh Pek Lektong sendiri telah terjadi perpecahan, lagi pula perpecahan itu tampaknya disebabkan karena persekutuhan dengan pihak keluarga. Bagi buki, sudah barang tentu kejadian itu merupakan suatu berita baik, bisa terjadi perpecahan di tubuh organisasi lawannya, hal ini berarti suatu keuntungan baginya. Sekalipun dia tidak bertanya lebih jauh, tapi dia menemukan bahwa di balik kejadian ini sudah pasti terdapat banyak sekali rahasia besar yang tak akan diketahui orang luar. Sejak melihat kemunculan tonggiok tempoh hari kami sudah berniat untuk membunuhnya, kata Michi menerangkan. Mengapa kalian tak pernah turun tangan karena kau aku? Lo siang seng itu selalu beranggapan bahwa kau adalah lawan yang sangat menakutkan, dia bilang bukan saja ilmu silat yang kau miliki sangat tinggi, lagi pula cerdik, pandai menahan diri dan tenang setelah tertawa riang. Lanjutnya, belum pernah ku dengar dia memuji-muji orang lain seperti apa yang pernah dia katakan tentang dirimu buki tertawa. Tampaknya ketajaman metelus yang seng ini sangat mengagumkan sekali walaupun ia sedang tertawa namun tertawa tersebut tidak terlampau riang atau gembira, sebab dia tidak berharap orang lain memandang terlalu serius terhadap dirinya. Semakin rendah orang lain menilai dirinya semakin tak perlu dia berjaga-jaga. Dengan begitu, dia baru akan mendapat kesempatan yang baik untuk turun tangan. Seorang yang betul-betul amat cerdik, tak akan memandang rendah terhadap musuhnya, dia akan berharap musuh memandang rendah terhadap kemampuannya. Musuh yang sudah menilai rendah terhadap dirinya, sudah pasti akan mempunyai suatu kesalahan yang fete dan akan mematikan. Seseorang, apabila ia dapat membuat musuh dirinya mempunyai dugaan yang salah terhadap dirinya, itu berarti separuh dari usahanya telah berhasil. Inilah nasihat-nasihat yang pernah dipelajari buki dari Sugong Xiaohong, tak akan ia lupakan nasihat tersebut untuk selamanya. Sungguh tak disangka belum lagi kami turun tangan, Tong Giok telah berubah menjadi seorang cacat kata Michi. Aku sendiri pun tidak menyangka lebih tak ku sangka lagi ternyata kau cukup bersetia kawan, Ternyata kau hendak menghantarnya pulang ke benteng keluarga Tong sesudah tersenyum dia melanjutkan. Yang lebih kebetulan lagi, ternyata kau hendak menghantarnya pulang dengan menggunakan peti mati, melihat kau membeli peti mati dan mencari tukang pikul. Kami segera tahu bahwa kesempatan baik untuk kami telah tiba. Kesempatan baik apa kami ingin juga berkunjung ke benteng keluarga Tong, tapi tak ingin sampai diketahui orang lain, kami pun tak dapat membiarkan orang lain mengetahuinya. Maka kau lantas teringat untuk menyuruh Lui bersaudara menjadi tukang pikul serta membawa kau dan Tong Giok kembali ke benteng keluarga Tong Michi segera tertawa. Bersembunyi di dalam peti mati meski rada panas sedikit, tapi aman sekali, jarang sekali ada orang yang bakal membuka peti mati untuk melihat isinya oleh karena itu Lui bersaudara hanya berharap aku jangan turun tangan, tapi tidak berniat untuk membunuhku menghilangkan saksi kata Buki. Ya, sebab mereka masih berharap agar kau bisa menghantar peti mati itu sampai di tempat tujuan kalian sendiri. Mengapa tak dapat pergi ke benteng keluarga Tong? Agaknya mereka tidak terlampau senang menyambut kedatanganku di situ. Tuh kenapa Amici segera tertawa manis. Sebab perempuan-perempuan keluarga Tong khawatir kalau kedatanganku di sana bakal menggaet suami-suami. Mereka tentu saja jawaban tersebut bukan suatu jawaban yang jujur, jawaban yang sesungguhnya pasti tak bisa diutarakan dengan begitu saja, sebab masalahnya menyangkut suatu keadaan yang amat besar, dan lagi bagaimanapun juta lidiok Tong kan sahabatnya Tong Chiok. Seandainya aku adalah orang lain, aku masih bisa menyusup ke dalam benteng keluarga Tong dengan jalan menyaru kata Amici, cuma sayangnya, Tian justru terlalu sayang kepadaku, ia telah menghadiahkan sepasang mati yang begini indah seperti apa yang kumiliki sekarang sesudah menghela nafas panjang, terusnya. Kecuali kalau ku korek keluar sepasang mataku ini, kalau tidak, kendatipun aku menyaru sebagai apa saja, orang lain toh tetap mengenali diriku dalam sekilas pandangan saja. Akhirnya sekarang Buki baru tahu, apa sebabnya dia harus menyembunyikan diri di dalam peti mati. Sesungguhnya care ini merupakan suatu care yang jitu dan bagus, tak disangka ternyata care ini pun diketahui tongkoat manusia macam apakah tongkoat itu. Orang ini jarang sekali berkelana di dalam dunia persilatan, bukan saja jarang ada orang yang pernah bertemu dengannya, bahkan orang yang pernah mendengar namanya pun tidak banyak, tapi orang itu justru lebih lehai daripada apa yang pernah dibayangkan orang selama ini bagaimana kalau dibandingkan dengan Tong Giok? Kalau Tong Giok dibandingkan dengannya maka padahak kekatnya dia seperti seorang anak kecil saja. Aku hanya tahu di antara anak keturunan keluarga Tong yang paling hebat dan menonjol adalah seseorang yang bernama Tong Wu. Tong Wu memang orang yang berilmu paling lehai di antara saudara-saudaranya, namun nama besarnya juga paling tersohor di dunia ini, tapi tongkoat benar-benar lebih menakutkan daripada Tong Wu setelah menghela nafas panjang, terusnya aku lebih suka berkelahi dengan Tong Wu daripada harus berbicara dengan Tong Koat, Buki tertawa. Kalau didengar dari pembicaraanmu itu, bukankah orang itu lebih mirip seorang siluman daripada manusia bila kau telah berjumpa dengan orang itu, maka akan kau ketahui apakah dia memang siluman atau bukan aku lebih senang kalau tak sampai bertemu dengannya sayang sekali cepat atau lambat pasti akan bertemu juga dengan dirinya. Kenapa? Sebab dia dan Tong Giok adalah saudara yang paling akrab. Setelah ia tahu aku berada di dalam peti mati sekarang, tentu saja dia pun tahu kalau di sini masih ada seorang manusia lain seperti kau sesudah tertawa hambar. Terusnya, sekarang, walaupun kau belum sampai bertemu dengannya, siapa tahu kalau dia sudah melihat dirimu jadi kau beranggapan bahwa kedatangan Hekti Han sekalian. Sesungguhnya adalah bertujuan untuk menghadapi dirimu sudah pasti begitu. Mengapa dia sendiri tak pernah menampakkan diri? Karena ia tidak turun tangan sendiri untuk menghadapi dirimu sekali lagi. Michi tertawa manis. Sebab dia tahu, asal telah berjumpa denganku, maka dia bakal mati karena bakal terpikat oleh diriku tentu saja. Jawaban itu pun bukan suatu jawaban yang jujur. Tampaknya antara dia dengan keluarga Tong seakan-akan terdapat suatu hubungan yang luar biasa sekali. Michi telah berkata lagi, Ia juga tahu kalau adiknya belum mati dan sekarang lagi berbaring di sisiku. Terhadap lelaki semacam Tong Giok aku pun tidak mempunyai minat yang terlalu besar. Bila sampai marah, bisa jadi aku mencekiknya hidup-hidup sampai dia mati. Perkataan itu pun sengaja ia ucapkan ke Buki, karena Buki adalah sahabatnya Tong Giok. Sekarang, Buki memang tidak berharap Tong Giok sampai mati tercekik, padahal melihat gelagat Michi sekarang tampaknya setiap waktu setiap saat ia dapat mencekik Tong Giok sampai mati. Terpaksa dengan ada menyelidik, dia bertanya, kelihatannya kau sudah tak dapat menggunakan care ini untuk menyelunduk masuk ke dalam benteng keluarga Tong. Kelihatannya memang begitu, sahut Michi sambil menghela nafas panjang. Lantas apa rencanamu selanjutnya? Michi tidak menjawab, tiba-tiba tanyanya, pernahkah kau mendengar suatu perkataan yang mengatakan tentang indah dilihat tapi tak enak dimakan Buki memang pernah mendengar perkataan itu. Michi berkata lebih lanjut, ada sementara barang yang tampaknya meski indah dan menarik, sesungguhnya tak enak bila dimakan Buki juga mengerti akan arti dari perkataan itu, tapi tidak habis mengerti apa sebanyak secara tiba-tiba dia mengucapkan perkataan itu. Ada sementara orang pun demikian keadaannya kata Michi, walaupun wajahnya kelihatan cantik, sesungguhnya tidak enak bila dimakan. Sesudah berhenti sebentar dan tertawa dia melanjutkan, aku adalah manusia semacam ini, indah dilihat tak enak dimakan seandainya Buki masih kanak-kanak, dia tentu akan merasa keheranan mana mungkin manusia bisa dimakan. Untung saja Buki telah dewasa, tentu saja ia mengerti apa yang diartikan dengan istilah dimakan itu. Tapi ia pun tidak habis mengerti kenapa gadis cantik jelita yang bertubuh montok serta padat berisi ini bisa tak enak dimakan. Karena sedari bagian pinggang ke bawah aku sudah tidak mempunyai perasaan apa-apa lagi, kedua kakehku sama sekali tak bertenaga lagi, bahkan digerakan sedikit pun tak bisa sesudah tertawa cekikikan, dia melanjutkan, seandainya kau adalah suamiku, kau pasti akan mati karena gemas, mati karena tak tahan ternyata perempuan cantik itu adalah seorang cacat. Gadis yang masih begitu muda dan begitu cantik ternyata lumpuh separuh badannya, sungguh kejadian ini merupakan kejadian yang tragis sekali. Seandainya orang lain yang berada dalam keadaan seperti itu, entah betapa sedih dan menderita orang itu, tapi ia sama sekali tidak merasa sedih atau menderita, kejadian yang begitu tragis hanya dianggapnya sebagai suatu gurawan belaka. Sebab, dia memang enggan menerima belas kasihan serta perasaan simpatik dari orang lain. Ia tahu lelaki paling tidak tahan terhadap perempuan yang sepanjang hari selalu berkeluh kesah dan setiap saat bisa mengucurkan air matanya karena sedih. Buki tidak berkata apa-apa, sedang di hati kecilnya sedang berpikir, seandainya aku adalah dia, apapula yang harus kulakukan dia tak tahu apa jawabannya. Seorang gadis lumpuh berbaring di dalam sebuah peti mati, sementara rekan-rekannya meski berada di luar peti mati, namun mereka semua sudah mati. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Michi memandang ke arahnya, lalu berkata, Aku tahu, tadi kau pasti menganggap pula diriku sebagai seorang gadis yang berhati kejam, karena aku sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Hek Tihan, begitu turun tangan aku lantas membinasakan dirinya, tadi Buki memang berpendapat demikian. Sekarang lanjut Michi, kau tentunya tak akan berpendapat demikian bukan? Karena bila kau menjadi aku kau pun pasti akan berbuat demikian pula Buki mengakui. Entah siapapun orangnya, bila berada di dalam keadaan seperti ini dia pasti akan turun tangan lebih keji, sebab kalau ia tidak membunuh orang maka oranglah yang akan membunuh dirinya. Perebutan antara mati dan hidup, sesungguhnya memang merupakan kejadian yang keji. Demi melanjutkan hidupnya di dunia ini, banyak sekali orang berhati mulia yang dipaksa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tak mungkin akan dilakukannya di waktu-waktu biasa. Oleh karena itu, seandainya aku menggunakan sahabatmu ini untuk menggertak dirimu, tentunya kau juga tak akan menyalahkan diriku bukan? Dan kata Michi. Dengan kira apa kau hendak mengancam diriku Tongjiok belum mati, kau tentunya tidak menginginkan kematiannya bukan? Tapi setiap saat kau dapat merenggut nyawanya oleh sebab itu kalau seandainya aku minta kepadamu agar aku pun dibawa serta, apakah permintaanku ini bisa dianggap kelewat batas? Tidak, tak bisa dikatakan kelewat batas. Michi segera tersenyum. Aku memang tahu kalau kau adalah seorang yang berhati baik katanya lembut. Tapi aku tak tahu harus mengantar dirimu sampai di mana sekali lagi Michi tersenyum. Paling tidak, kau harusnya menghantar aku dulu ke suatu tempat yang tak ada orang matinya dan tak ada bawah mis darah, agar aku bisa menghembuskan napas lega dan makan makanan yang lezat serta banyak gizinya. Kemudian Michi menghela napas panjang, terusnya, kemudian, kejadian apa yang bakal terjadi, siapakah yang bisa mengetahuinya sudah barang tentu mustahil bagi bukit untuk menggotong sendiri. Peti mati itu turun ke bawah bukit, untung saja ia melihat tandu yang dipakai si Kongcu gemuk tadi masih berada di luar barak bambu. Para penandu adalah orang-orang miskin. Usungan yang terbuat dari dua batang bambu itu merupakan satu-satunya alat pencari makan yang mereka miliki, itulah mangkok nasi mereka. Entah siapapun di dunia ini sudah barang tentu mereka tak akan meninggalkan alat pencari sesuap nasi mereka dengan begitu saja. Buki percaya mereka pasti belum pergi terlalu jauh. Orang yang bisa menggotong Kongcu gemuk itu, tentu saja kuat pula untuk menggotong sebuah peti mati. Seandainya kau ingin mencari orang yang menggotong peti mati ini, silahkan saja pergi mencari dengan berlega hati kata Michi. Tapi kau, sekalipun kakehku tak bisa bergerak, aku toh masih mempunyai sepasang tangan. Dengan mempergunakan sepasang tangannya yang lembut tak bertulang itu dia membelai pipi tong jiok dengan halus, kemudian melanjutkan kembali kata-katanya. Aku pasti akan merawat dirinya secara baik-baik, sebab kini ia sudah menjadi mangkok nasiku. Tanpa dia, aku tak akan bisa hidup lebih lanjut. Tukang tandi itu dicarter oleh si Kongcu gemuk. Maka bila kau ingin memergunakan tenaganya, lebih baik mencari dia lebih dulu untuk diajak berunding. Untung saja tampaknya dia bukan seseorang yang sukar diajak berbicara, lagi pula sekarang sekalipun belum sampai kabur karena ketakutan ia pasti sudah menyembunyikan diri jauh dari situ, sambil gemetar sambil menyeka keringat dingin yang bercucuran. Buki sungguh tak pernah menyangka kalau dia masih mempunyai selera yang besar untuk mengisi perutnya, ternyata ia sedang bersembunyi di dalam dapur sambil makan bakpau. Bukan bakpau yang kecil-kecil juga bukan sebiji bakpau besar tapi 7-8 biji bakpau yang sangat besar. Di dalam setiap bakpau itu terselip sepotong daging babi yang sangat besar, setiap kali dia menggigiti, minyak babi segera meleleh keluar dari ujung bibirnya. Menggunakan sepasang tangannya yang putih, halus dan terawat sangat baik itu dia memegang sebiji bakpau lalu dengan mimik wajah yang patut dikasihani dia sedang memperhatikan sepotong daging di tengah bakpau tersebut kemudian menggigitnya besar-besar. Ketika minyak babi yang gemuk itu meleleh keluar dari ujung bibirnya, ia segera menghela nafas dengan penuh perasaan puas. Dalam detik tersebut, ia merasa seakan-akan semua kemurungan dan ketidakberuntungan yang ada di dunia ini sudah lenyap tak berbekas. Semua rasa takut dan kaget yang dialaminya tadi juga tersapu bersih dari dalam benaknya. Napsu makan buki selamanya baik, tapi ketika melihat orang yang tidak bernapsu makan itu sedang melahap makanannya ia masih tetap merasa kagum sekali. Setelah menyikat habis sebiji bakpau, si kongcu gemuk itu baru melihat akan kehadirannya. Dengan cepat dia berseru, bakpau ini lumayan rasanya, kau harus makan juga sediji walaupun di mulut dia berkata demikian. Mimik wajahnya menunjukkan sikap seakan-akan khawatir kalau ada orang yang datang merebut bakpau-nya itu. Dengan wajah penuh pengharapan, dia menatap wajah buki, tentu saja pengharapan yang berbeda dengan kebanyakan orang, sebab dia cuma berharap agar buki cepat-cepat menampik maksud baiknya itu. Tentu saja buki tak akan membuat ia kecewa, sambil tersenyum ia menggeleng sahutnya, aku pun mengetahui kalau bakpau itu rasanya sedap. Sayang aku benar-benar merasa tak ada napsu untuk memakannya si kongcu gemuk itu menghembuskan napas lega sikapnya terhadap buki pun berubah menjadi lebih bersahabat. Maka dia mengambil sebiji bakpau lagi, kemudian digegit dengan lembut setelah itu ujarnya. Padahal napsu makanku belakangan ini kurang baik, tapi si opo memaksa juga kepadaku untuk makan sedikit yang dimaksudkan si opo berada pula di sisinya. Ya, kau memang seharusnya memaksakan diri untuk makan sedikit, kata buki, sebab manusia seperti kau, memang tidak seharusnya terlampau kurus. Kesan si kongcu gemuk terhadap orang itu jauh lebih baik lagi, mendadak sambil merendahkan suaranya dia berbisik. Mari ku beritahukan satu rahasia kepadamu rahasia apa tau kerumah makan ini masih memelihara 7-18 ekor ayam gemuk, masih cukup buat kita makan barang 2-3 hari apakah kau telah bersiap-siap untuk menyikat tayam-ayamnya itu sampai ludes tentu saja harus dimakan sampai ludes. Kenapa si kongcu gemuk itu segera memperhatikan dirinya, seakan-akan sedang memperhatikan seorang tolong saja. Aku benar-benar tidak habis mengerti, kenapa kita harus makan ayam yang berada di sini sampai habis ucap buki. Si kongcu gemuk segera menghela napas panjang. A-A-A-A-I, apakah kau juga tak dapat melihat, orang-orang yang barusan kita jumpai tadi kalau bukan pembegal tentu pencoleng Y-A-A-A, aku memang dapat melihat setelah di jalanan sini muncul pembegal dan perampok, masakah kita dapat melanjutkan perjalanan lagi jadi kau berniat untuk tetap tinggal di sini. Bila ada pengawal barang yang lewat di tempat ini, aku akan turut mereka pergi meninggalkan tempat ini betul, kalau bisa berhati-hati memang lebih baik kalau bertindak lebih berhati-hati sedikit. Tiba-tiba si kongcu gemuk itu merendahkan kembali suaranya, bisiknya lirih, akan ku beritahukan lagi suatu rahasia besar kepadamu. Rahasia apa aku tahu, Tio Tuap Yau Toh bakal pulang paling tidak dalam 2-3 hari mendatang. Ia tentu akan lewat tempat ini aku benar-benar tidak kenal untuk kesetian kalinya si kongcu gemuk itu menghela napas panjang. A-A-I-I, Tio Tuap Yau Toh adalah Tio Kong, dia adalah seorang manusia yang berilmu sangat hebat. Oh, sekarang aku sudah tahu setelah berpikir sebentar tiba-tiba ia bertanya lagi, dalam sehari kau butuh berapa ekor ayam untuk sarapan belakangan ini napsu makanku kurang baik, sekali makan 2 ekor ayam sudah lebih dari cukup bagiku, sekali makan 2 ekor ayam, dalam sehari makan 3 kali, itu berarti sehari kau butuh 6 ekor ayam. Kalau sedang sarapan aku makan sedikit sekali, sehari dengan 5 ekor ayam pun sudah lebih dari cukup, tidak banyak, tidak banyak kata Buki. Yee, A-A, sesungguhnya memang tidak terlalu banyak. Kalau aku makan ayam pun tidak terlalu banyak. Kongcu gemuk itu tampak seperti terkejut, sederah serunya, kau juga makan ayam. Kalau tidak ada ayam, makan itik pun boleh juga. Di sini tidak ada itik makan daging pun masih bisa digunakan untuk mengganjal perut. Tapi dagingnya sudah ku makan semua sampai habis. Kalau habis toh masih bisa beli lagi. Sayangnya Li tahu ke rumah makan ini lebih kecil daripada Nyaliku. Ia sudah kabur sedari tadi dan tidak kelihatan datang hidungnya lagi. Mana berani is pergi ke kota untuk membeli daging? Yee, A-A, kalau memang begitu terpaksa aku pun akan turut makan ayam saja. Kau bersikeras makan ayam? Yee, A-A, kalau itik tidak ada, daging juga tak ada. Kalau tidak makan ayam bagaimana mungkin aku bisa hidup lebih lanjut dengan kening berkerut? Karena murung, si Kongcu gemuk itu segera menghela napas panjang. Yee, A-A, ucapanmu itu memang benar tapi untunglah napsu makan ku belakangan ini juga tidak terlalu baik. Tidak terlalu banyak yang ku makan setiap harinya dengan penuh pengharapan Kongcu gemuk itu memandang ke arahnya. Lalu bertanya, dalam satu hari berapa ekor ayam yang kau butuhkan hampir sama dengan yang kau butuhkan, hampir sama dengan yang kubutuhkan? Jadi sehari kau membutuhkan lima ekor ayam pagi hari pun aku butuh dua ekor Kongcu gemuk itu menjadi terperanjat sehingga tertegun dibuatnya, serunya kemudian. Jadi kalau begitu, belasan ayam yang ada sekarang kan bakal habis pada esok hari? Jika Tioto Ap-Tioto belum datang juga, lantas bagaiman baiknya cuma ada satu kel apa kel itu cepat katakan ku berikan semua ayam itu untukmu dan kau sendiri setelah semua ayam itu ku berikan kepadamu, tentu saja aku harus segera angkat kaki dari sini. Kapan baru akan pergi sekarang juga tapi di luar sana? Kau bersedia membeber semua rahasia itu kepadaku, ini menandakan kau telah menganggap aku sebagai teman, demi teman, apalah artinya untuk sedikit menyerempet bahaya Kongcu gemuk itu memandang ke arahnya, ia seperti merasa terharu sekali sehingga kalau bisa dia ingin segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Apalagi, kalau Tioto kau telah menganggapku sebagai teman, aku tak boleh menyusahkan dirimu kata Buki lagi. Mendadak ia menghela nafas panjang, lalu menambahkan, cuma saja ada satu hal yang telah menyulitkan diriku persoalan apakah itu si Kongcu gemuk segera bertanya. Aku membawa sebuah peti mati, aku tahu tukang pikul peti mati itu sudah tak ada lagi, bagaimanapun juga toh tidak mungkin bagiku untuk menggotong peti mati sendirian. Mendengar perkataan itu, si Kongcu gemuk segera tertawa. Persoalan ini mah sama sekali bukan suatu kesulitan sungguh si tukang usungan yang ku bawa masih berada di sini, mereka dapat menggotong usungan, berarti bisa pula menggotong peti mati kau bersedia membiarkan mereka pergi bersamaku bukankah kita adalah teman benar. Maka kedua orang itu segera tertawari yang sekali. Kata Buki kemudian sambil tertawa, sungguh takku sangka aku bisa bertemu dengan orang yang begitu baik seperti kau, sungguh takku sangka aku mempunyai nasib yang begini mujur, dia benar-benar tidak menyangka. Yee aaa, ia benar-benar tak pernah menduga bulan 4 tanggal 19, malam. Tempat itu adalah rumah penginapan Kit Siong. Rumah penginapan Kit Siong merupakan sebuah rumah penginapan yang paling besar di kota itu, Ji Chiang Kue yang bertanggung jawab dalam menerima tamu bernama Siong Kuo. Siong Kuo adalah seorang yang cukup berpengalaman, bahkan pandai pula berbicara dengan dialek orang bertangkat, akan tetapi ia toh kelihatan terperanjat juga setelah mendengar perkataan dari Buki itu. Sudah hampir 2-30 tahun lamanya dia melakukan pekerjaan ini, sejak menjadi seorang pelayan kecil yang bertugas malam, kini ia sudah menjadi Ji Chiang Kue yang bertugas menyambut tamu. Tapi belum pernah menjumpai tamu seperti Buki. Kata Buki, aku menginginkan 2 buah kamar, harus kamar yang paling baik, jendela harus besar dan peredaran udara harus baik. Siong Kuo mengira kamar yang satunya hendak diberikan untuk tukang pikul itu maka katanya cepat, biasanya mereka tidur di dalam halaman sana. Karena aku mengerti dan kau tetap menginginkan 2 buah kamar YAA, 2 buah kamar yang paling besar apakah masih ada tamu lain yang akan datang kemari tidak ada. Lantas buat apa kamar yang satunya lagi kamar itu untuk peti mati tersebut inilah alasan yang menyebabkan Siong Kuo merasa amat terperanjat. Peti mati juga akan dimasukkan ke dalam kamar serunya. Jawaban dari Buki ternyata kedengarannya seperti sangat beralasan sekali. Dia bilang di gen, yang berada di dalam peti mati itu adalah sahabatku, aku tak pernah menyanyiakan teman, entah dia masih hidup atau sudah mati, bagiku adalah tetap sama Kong Chu ini benar-benar amat setia kawan siapakah sebenarnya perempuan yang bernama Michi ini. Apa hubungannya dengan keluarga Tong? Mengapa dia hendak pergi ke benteng keluarga Tong? Kenapa pula pihak keluarga Tong hendak membunuhnya? Dari pembicaraannya itu, ada berapa patah kata yang sesungguhnya? Berapa patah kata pula yang bohong? Ketika sedang mencuci muka, Buki memikirkan persoalan ini, ketika minum teh dia pun berpikir demikian. Sesungguhnya dia memang memikirkan persoalan ini terus-menerus. Seandainya kau bilang apa yang dia pikirkan bukanlah persoalan-persoalan itu, melainkan Michi sendiri, kau pun tidak keliru. Kalau bertemu dengan seorang perempuan seperti Michi sendiri, kau pun akan tak tahan untuk setiap waktu setiap saat memikirkan dirinya. Ada sementara orang yang sedari dilahirkan seakan-akan memiliki daya tarik tersendiri, entah siapapun yang bertemu dengannya, pasti akan terpikat olehnya. Tak bisa disangka lagi Michi adalah perempuan semacam ini. Kalau bisa Buki ingin segera menjumpai dirinya lagi, tapi bagaimanapun juga ia tak bisa membuka peti mati di hadapan orang banyak, lalu berbincang-bincang dengan orang yang berbaring di dalam peti mati itu. Dia menyuruh Siongko menghantar hidangan makan malamnya ke dalam kamar. Sayur dan nasi sudah dihantar masuk sedari tadi, akan tetapi menyentuh pun tidak. Ia merasa seandainya dirinya makan minum di sini sementara Michi berbaring di dalam uti mati sambil menahan lapar, sesungguhnya kejadian ini merupakan suatu hal yang tidak tahu aturan. Selain itu, dia pun merasa tak tega untuk makan sendiri. Sayang tak dapat dibuka peti mati itu di hadapan umum dan menyuruh orang yang berada dalam peti mati itu untuk makan nasi. Ia tidak takut Tongkoat bakal ke situ, sekarang Tongjiok belum mati. Tongkoat tak akan berani untuk sembarangan bergerak. Dia cuma khawatir kalau Michi sampai kesepian. Padahal mereka tidak saling mengenal, mengapa secara tiba-tiba ia bisa menaruh perhatian khusus terhadap perempuan itu? Mungkinkah hal ini disebabkan dia sendiri pun merasa terlalu kesepian? Mungkin mereka sudah terbiasa dengan kesepian, tapi bila dua orang yang sedang kesepian tiba-tiba saling bertemu, ibaratnya dua buah bintang yang saling bertumbukan di angkasa raya, sedikit banyak pasti akan timbul cahaya tajam dan kilapan bunga api. Sekalipun kilatan bunga api itu akan lenyap dalam sekejap mata. Tapi sinar itu telah menyinari orang lain juga menyinari diri sendiri. Apa akibatnya di kemudian hari? Kejadian diri masa kemudian, siapa pula yang bisa mengetahuinya kini suasana di dalam rumah penginapan telah menjadi sepi dan hening. Biasanya orang yang sedang melakukan perjalanan akan tertidur lebih awal. Peti mati tersebut berada di kamar sebelah. Buki mendorong pintu masuk ke dalam lalu memasang lampu, cahaya lentera menyinari peti mati yang hitam pekat itu dan menyinari pula seperi yang berwarna putih di atas pembaringan. Tiba-tiba ia merasa jantungnya berdebar keras. Orang yang berada di dalam peti mati itu apakah tahu kalau dia sudah datang ia berjalan mendekatinya dan mengetuk penutup pintu. Ia berharap Michi dapat mencari satu setel pakaian dan menutupi badannya lebih dahulu. Tok, tok, tok. Dia pun membalas ketokan dengan dua ketokan dari dalam peti mati, ini menandakan kalau ia sudah tahu akan kedatangannya. Maka dia pun segera membuka penutup peti mati itu. Tapi dengan cepat jantungnya seolah-olah berhenti. Di dalam peti mati itu ternyata bukan lain adalah si kongcu gemuk yang sehari paling tidak membutuhkan lima ekor ayam untuk mengisi perutnya itu. Dia sedang makan ayam, tulang-tulang sisa yang terbuang berserakan di sekeliling tubuhnya. Waktu itu di tangannya masih memegang sebuah paha ayam, sambil memandang ke arah buki sambil tertawa bodoh. Katanya, sekarang aku baru tahu, rupanya berbaring di dalam peti mati jauh lebih nyaman daripada duduk di atas tandu atau di dalam kereta. Buki ikut tertawa seandainya peristiwa ini terjadi pada setahun berselang, dia pasti akan merasa amat terperanjat, bahkan mungkin saja akan melompat saking kagetnya. Tapi sekarang, dia cuma tertawa belaka.